Ar-rijal, ayah, kawamu na'alan misa, laki-laki bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya di akhirat. Kapan kau terakhir mengajar anakmu sholat? Kapan terakhir mengajar anakmu tutup aurat? Kapan terakhir mengajar anakmu pake jilbab panjang? Kalian akan ditanya di hadapan Allah. Kalian bukan cuma cari duit pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang, bukan. Tapi juga ada tanggung jawab yang besar. Mudah-mudahan bapak-bapaknya, ibu-ibunya istiqomah menjaga anak-anak ini sampai dewasa, sampai menghadap Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra, 4 lantai, 36 kamar. Ada tak ada kita, Asrama ini tetap jadi anak-anak, tetap mengapal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-777-227. Atas nama, Pendidikan Hajjah Rohana. Almarhumah emak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhumah emak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak sayang pada anak-anak, yang tak hormat pada orang tua, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Semua anak-anak ini ustadz sayangi sebagaimana ustadz menyayangi anak ustadz. Mudah-mudahan semuanya mau jadi anak ustadz. Yang tua-tua kita hormati ada wali murid, ada guru, ada pembina yayasan, ada penasehat, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amin ya rabbal. Ini mimbar pentas ini. Ini tiangnya berapa? Wahid is nani salasa arba. 1, 2, 3, 4, sada, 2, tolu, opa. Siji, loro, tegu, patah. Semua bahasa mesti dipakai. Karena nanti kalian kalau ngajar di tempat orang Batak pakai bahasa Batak. Tempat orang Jawa pakai bahasa Jawa. Pergi nanti kalian ke Inggris pakai bahasa Inggris. Masuk ke kandang kambing, mengembet. Masuk ke kandang ayam, berkokok. Macam mana bunyi ayam? Macam mana bunyi kambing? Macam mana bunyi kucing? Macam mana bunyi buaya? Hai sayang. Jadi tiangnya ada 4. Tiang yang 4 ini kalau sampai tumbang patah. Satu. Bisa atapnya ini tegak? Tak bisa. Kita ini di sini ada 4 tiang. Yang pertama, yayasan. Yang kedua, guru. Yang ketiga, wali murid. Yang keempat, siswa. Bisa diulang? Yang pertama, yayasan. Yang kedua, guru. Yang ketiga, keempat. Yang keempat, siswa. Yang pertama yayasan dulu. Yayasan ini payungnya. Yang terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM Yayasan. Pembina, pengawas, pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Ini yayasan harus kompak. Yayasan menerima amanah. Amanah dari umat. Amanah dari Allah. Amanah dari wali murid. Amanah dari Nabi Muhammad. Doakan supaya yayasan ini jujur, adil, amanah, baik, istiqomah. Ustaz Abdul Somad masuk dalam pembina yayasan itu. Mudah-mudahan yayasan. Hajah Rohana Yayasan Wakap Hajah Rohana Berbagi ini bisa istiqomah sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah guru. Guru itu digugu, ditiru. Cara bejilbabnya, cara bicaranya, cara bejalannya, cara berpakaiannya. Maka guru tidak hanya terbatas di sekolah, tapi juga di rumah. Pas jumpa di sekolah jilbabnya panjang tudung labung baju kurung. Guru. Jumpa di dekat rumahnya pakai baju you can see. You kamu can bisa see menengok. You can see kau bisa menengok ketiak saya. Ini bukan guru. Karena guru tidak terbatas ruang, kelas, tempat, dan waktu. Guru tidak ada pensiunnya. Naka saya ingin hidup saya jadi guru. 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 Jadi guru amal mengalir sampai mati insya Allah. Amin. Amin. Saya dulu belajar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Tahu di mana? Darul Ulum di Sibogat. Guru saya waktu itu namanya Kepala Sekolahnya Ustadz Haidir. Sudah meninggal. Ada namanya Ustadz Ruslan Yaakub. Sudah meninggal. Tapi setiap kali saya cerama kemana-mana. Pahala mengalir kepada Ustadz Haidir dan Ustadz Ruslan Yaakub. Beserta Ustadz-Ustadz saya yang lain. Itulah maka cita-cita saya jadi guru. Saya mau sampai tua. Sekarang saya gurunya di masjid, di stadion, di Tanah Lapang. Tadi dari Batubara. Ini nanti malam di masjid Bakri. Habis itu pulang ke Pekanbaru. Tarik napas sejenak, habis itu pergi ke Papua. Habis itu nanti pulang. Tapi kan tak selamanya saya sanggup tablik akbar ceramah. Kalau udah tua saya mau mengajar, mengaji di masjid dekat rumah. Tidak ada kata pansiun. Berarti mengajar. Aslinya yang mendidik anak-anak ini orang tua apa guru? Orang tua. Guru hanya menolong. Guru bukan pegawai laundry. Pakaian kotor, bawa ke laundry. Cuci bersih. Cium busuk bau, marah. Lipatannya tak rapi, marah. Guru bukan karyawan. Guru adalah orang yang menolong kita. Anak saya, hafal amma yata sa'alun. Teka. Amma yata sa'alun. Anin naba'in. Haji. Al-laziuhum. Dirimu sa'ibu. Kalla. Saya akramu. Summa kalla. Saya akramu. Alam najalil. Al-la'in. 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 Meleleh air mata saya, menengok anak saya. Teka. Hapal. Jus amma. Yang membuat dia bisa hafal itu adalah guh. Guru. Saya datang ke sekolahnya. Mau saya cium tangan gurunya. Berterima kasih. Sampai ke situ tak jadi saya cium tangan. Gurunya perempuan pula. Bapak boleh general. Ibu boleh dokter spesialis. Kalian boleh S1, S2, S3 profesor. Tapi untuk mendidik anak-anak. Hanya bisa dilakukan oleh guru. Hormati guru. Kalau kalian sanggup memuliakan guru. Membelikan baju guru. Mengasih hadiah guru. Mengasih bonus guru. Silahkan. Tapi kalau tak sanggup. Jangan hina guru. Karena gurulah yang menolong kalian. Wahai orang tua. Betul? Betul. Yayasan? Sudah. Guru? Sudah. Yang ketiga? Wali murid. Wali murid. Yang laki-laki namanya? Ada yang manggil ayah. Ada yang manggil abi. Ada yang manggil babah. Kalian yang manggil? Ayah. Ada pula yang manggil papi. Papi, papi, papi. Jangan panggil papi. Kita makan sambal belacang. Kata ayahnya. Arrijal. Ayah. Kawamu na'alan nisa. Laki-laki bertanggung jawab. Terhadap istri dan anaknya. Kulukum ra'in. Setiap kamu pemimpin. Wa kulukum mas'ulun. Kalian akan ditanya di akhirat. Kapan kau terakhir mengajar anakmu sholat? Kapan terakhir mengajar anakmu tutup aurat? Kapan terakhir mengajar anakmu pakai jilbab panjang? Kalian akan ditanya di hadapan Allah. Kalian bukan cuma cari duit pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang tukang. Tapi juga ada tanggung jawab yang besar. Mudah-mudahan bapak-bapaknya, ibu-ibunya istiqomah menjaga anak-anak ini sampai dewasa, sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yayasan. Guru. Orang tua. Yang terakhir adalah sis. Berapa umurnya sekarang nak? 13 tahun. 13 tahun berarti saya tahun 1990. SD Alwasliyah Jalan Cokro Simpang Mas Mansur. Dekat rumah Bang Husin. Kepala sekolahnya Ibu Rusdah Husin Kamal. Tahun 90 umur saya 13 tahun. Saya sebesar kalian itu tahun 90. Sekarang sudah tahun 2023. Jadi umur Ustadz sekarang berapa? Ya sekitar 25-26 lah. Umur saya 36 tahun. 1990, bulan Juni saya ke Medan. Sekolah di Medan. Guru-guru saya. Guru-guru saya. Kawan-kawan saya. Yang dulu anak-anak, sekarang sudah punya anak. Yang dulu mamak-mamak, sekarang sudah inalilah. Ini yang sekarang ini kecil SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Apakah guru saya dulu tahu bahwa saya akan jadi Profesor Doktor Abdul Soman? Tak tahu. Aku tak tahu. Saya tak tahu. Mungkin ada di antara anakku ini yang akan jadi Dokter Spesialis. Ada di antara anakku ini yang akan jadi Bupati Kabupaten Asahan. Ada di antara anakku ini yang akan jadi Kapolri. Pandanglah mereka dengan kasih sayang. Mereka ini bukan malaikat yang tak pernah salah. Dan mereka pula bukan setan yang salah terus. Mereka adalah manusia. Tapi guru juga manusia. Di rumah dia punya suami dan anak. Dia juga punya emosi dan masalah. Jadi murid menjaga guru, guru menjaga murid. Orang tua menjaga guru dan murid. Yayasan menjaga orang tua, menjaga guru, menjaga murid. Kita saling manja. Empat tiang ini saling menjaga. Tiang satu, tiang dua, tiang tiga, tiang empat. Bangunan akan kokoh insyaallah. Dulu saya tinggal di Gang Timah. Depan stasiun kereta api. Mak saya mengajar mengaji. Tetangga-tetangga dekat rumah. Semua anaknya mengaji ke rumah. Kalaulah masih hidup almarhumah emak saya. Menengok murid sebanyak ini. Betapa senangnya hati dia. Apa mau dikata? Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Ajal lebih cepat dari angan-angan. Dia sudah meninggal dunia. Meninggalkan saya. Tapi saya yakin dan percaya. Dari alam barzah. Dia menengok perbuatan saya dan anak-anakku hari ini. Maka kalian tetaplah membuat baik. Berbakti pada orang tua. Insyaallah semua pahalanya mengalir untuk orang tua kita insyaallah. Untuk almarhumah hajjah rohana. Wa ila arwahi abaina. Wa ummahatina. Wa ajdadina. Wa jaddatina. Wa lima syaikhina. Ayah kami. Ibu kami. Atuk kami. Nenek kami. Makcik kami. Guru-guru kami. Semuanya bagi mereka. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyata na'budu wa Iyata nasta'im. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Wa ilil maudumi alaihim. Waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan mengirimkan Al-Fatiha. Tersambung silaturahim antara yang hidup dengan yang sudah meninggal. Insyaallah. Amin. Kita semua ini akan mati. Saya mati. Guru mati. Bapak ibu mati. Anak-anakku ini pun semua akan mati menghadap Allah. Yang kita tinggalkan bawa bekal hanyalah amal soleh. Innal insana lafi. Semuanya rugi. Orang kaya rugi. Orang miskin rugi. Pejabat rugi. Rakyat jelata rugi. Pedagang rugi. Illalladzina'ah. Wa amilus. Sohidati. Watawasaw. Bisakot. Watawasaw. Bisakot. Cuman empat nilai yang beruntung. Beriman. Beramal soleh. Menasehati dalam kesabaran. Menasehati dalam kebenaran. Jadi yang ustaz sampaikan ini. Insyaallah. Nasihat yang kita amalkan. Kita jaga bersama. Kita istiqamah. Dulu waktu datang ke tanah ini kosong. Lapang. Memandang. Begitu dibangun kelas. Bangun kelas. Pasang atap. Sumpit. Sama-sama berdoa bapak ibu. Mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki. Bisa pembebasan tanah. Bisa menaikkan kelas ke atas. Supaya mengalir amal jariahnya untuk kita semua. Insyaallah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahasli min sabihin. Bilzalimin. Wahasli janabim baynihim zalimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna. Ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa. Sayyidil mursari. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan membaca al-fatihah. Dengan mengajarkan salawat. Dengan mengajarkan akidah. Dengan menyampaikan akhlak. Turunlah rahmat dan barokah untuk kita semua insyaallah. Amin. Saya mau membuat video endorse. Sebentar lagi endorse atas, endorse bawah, endorse samping. Videonya di upload. Dapat duit bangun kelas. Habis itu nanti mau siap-siap. Kemudian pengajian malam di Masjid Bakri. Habis itu kami langsung jalan darat. Pulang ke Pekanbaru Riau. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat Astaghfirullahaladzim 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 Alladhi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih Auzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbana hablana minas salihin Jadikan anak kami ini semuanya anak-anak yang soleh dan solehah Waj'alhum min ufazil quran Jadikan ya Allah anak kami ini penghapal quran Macam ustadz ilham dan ustadz-ustadz lainnya yang serius menghafal quran Allahumma sahih ajsadahum Sehatkan badannya Wa qawwi imanahum Kuatkan imannya ya Allah Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakatata ala hadhiil jama'ah Ya Allah turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jama'ah Di yayasan wakaf ajah rohana berbagi ini ya Allah Guru-guru kami jadikan ikhlas mengajar karena Allah Wali-wali murid kami jadikan serius membina anak-anak di rumah yang sudah diajarkan di sekolah ya Allah Rabbana taqabbal minna terima amal kami Inna ka anta sami'ul alim Wa tub'alaina Inna ka anta tawabur rahim Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidina bi-Palastin Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah Allahumma dammir ahda'aka ahda'ad-din Ancurkan musuhmu Musuh kami Israel Yang terlahnat ya Allah Rabbana atina bidunnya hasanah Wa bil-akhirati hasanah Wa kina azabannar Wa sallallahu ada sayyidina muhammad Wa ada adihi wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi rabbil adami Taqabbalallahu minkum Inna minkum Allahumma adai Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Saya tutup dengan pantun penutup Menangkap puyuk di Bukit Selasi Thank you dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih